lancar-lancar Oke aku mulai aja Oh ya ini bisa dianunggak share screen diizinkan dulu sudah mas oke oke mungkin ini aku langsung mulai aja kita bahas soal yang tahun lalu sama mungkin kalau nanti ada waktu aku kasih penjelasan singkat soal tugas-tugas pusuk belum EAS di EAS tahun lalu itu soalnya ada empat dua soal ini tentang rakaian 3 fasa dan yang dua ini tentang impetensi oke ngotensi saling lah silpestanya ya oke lanjut aja langsung aja ke nomor satu di nomor satu ini ada soal-soal kita disuruh cari untuk menentukan arus lain IAA A kecil ke A besar berarti arus dari A kecil ke A besar ini atau satu fasanya dari rangkaian 3 fasa disini bisa kita lihat rangkaian sumbernya ini dia rangkaian Y nah untuk rangkaian R nya ataupun impedansinya ini dia masih delta untuk idenya pertama-tama untuk mempermudah rangkaian ini bisa dijadikan Y ke Y soalnya untuk mempermudah ini kan masih dia masih Y yang ini masih delta lah gimana caranya kita mau ubah rangkaian Y2 delta ini menjadi rangkaian Y2Y idenya pertama gitu dulu oke karena ini tadi cuma disuruh mencari apa E-line E-line to line-nya dari A ke A langsung aja disini udah aku bahasit singkat tadi kan kita mau ngubah impedansi ini kan impedansi delta ini menjadi impedansi Y lah caranya kita pakai persamaan ini kita pakai persamaan ini dimana impedansi dalam rangkaian Y itu sama dengan sepertiganya impedansi rangkaian delta nah dari situ kita bisa ubah rangkaiannya menjadi 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 seperti ini nah jadi sumber-rumput di sini saya dia masih tetap Y masih tetap Y terus yang delta tadi juga tetap Y tapi masing-masing dari ini jalan ini kan pertawalnya ZL kita ubah dia jadi Z Z Z Z L tapi dalam bentuk Y jadi Kan tadi Z Y Sama dengan 1 per 3 dari Z segitiga Berarti nilai dari awalnya itu tinggal dibagi 3 Tadi kan diketahui jika Z segitiganya itu 12 ditambah J12 ohm Tinggal dibagi 3 saja Jadi hasilnya ZY itu 4 plus J4 ohm Kemudian yang kita cari ini kan arus pervasanya Dari fasa A kecil ke A besarnya Dari A kecil ke A besar ini dia kan ada tegangannya Tegangan awalnya dia kan 100 sudut 0 100 sudut 0 ini bisa dianggap 100 volt gitu saja Biar tidak bingung Terus dia kan mengaliri dari A kecil ke A besar Dengan ada impedansi disini Impedansi jaringannya Atau impedansi salurannya sebesar 1 plus J2 ohm Tinggal kita masukin saja Karena ini satu fasa Jadi kita pakai tegangan satu fasanya Tegangan satu fasanya itu 100 sudut 0 derajat Dibagi dengan Z ditambah ZY Z ini apa? Z saluran Z salurannya kan 1 plus J2 Ditambah dulu dengan Z yang Y tadi Yang sudah kita ubah dari 1 per 3 Z Deltanya 4 plus J4 Jadi hasilnya 5 plus J6 100 sudut 0 dibagi 5 plus J6 Biar gampang menghitungnya Kalian bisa ubah bentuk rektanguler ini Ke bentuk fasor yang lain Bentuk yang ini Jadi tinggal di akar 5 kuadrat Plus 6 kuadrat Sudut dari tangan inverse 6 per 5 Nanti ketemunya akar 61 sudut 50,2 Kalau pembagian dari bentuk R theta ini Yang 100 tinggal dibagi akar 61 Hasilnya 12,8 Kemudian 0 derajat ini Kita kurangi dengan bawahnya 50,2 Jadi hasilnya 12,8 Sudut minus 50,2 derajat Kenapa minus? Karena 0 dikurangi 50,2 Ini aturan umum dari hilang fasor Ya Oke Oke sampai disini ada pertanyaan Jadi hasilnya segini Ini untuk arus line Line to line nya Dari A ke A besar Nomor 1 mungkin masih gampang ya Oke Apakah ada pertanyaan? Dulu sebelum lanjut Gak ada ya? Oke Kalau gak ada lanjut aja ke nomor 2 Di nomor 2 Soalnya Diketahui suatu sistem 3 fasa Y seimbang Terhubung dengan beban Y juga Dimana setiap fasanya ini Memiliki 3 impedansi beban Yang terhubung secara paralel Yakni Min J 100 ohm 100 ohm Dan juga 50 plus J 50 ohm Jika sistem 3 fasa ini Memiliki urutan fasa positif Dengan VAB sama dengan 400 sudut 0 derajat Maka kita disuruh cari VAN VAN nya berapa Kemudian I fasa A nya berapa I A besar Dan daya total yang diserap Ketiga beban Y tersebut itu berapa Oke Pertama-tama Kita gambarin dulu Gimana Gimana rangkaiannya Di rangkaiannya ini kan Tadi Suatu sumber Tiga fasa Y Terhubung dengan Beban Y juga Tapi Beban ini Masing-masing Beban ini itu Terdiri dari Tiga beban yang dipararelkan Tiga beban Pararel Jadi kalau ini Kita gambar Kita gambar ulang Kayak gini Biar perlihatan Ini aku misalkan ZL ZL Berarti ZL itu Gambarnya itu Kayak gini Dia ada Tiga beban Yang terhubung secara Pararel Di kasus soal yang nomor 1 kan Bebannya cuma 1 aja Di soal ini Kita menganggapnya Dia itu paralel Dimana Dia itu punya nilai Min J 100 Ohm Terus 100 Ohm Sama 50 Plus J 50 Ohm Kita disuruh cari V I sama daya Pertama-tama Langkah yang Biar memudahkan kita Dalam perhitungan Itu kita harus Ngubah Impedansi Yang masih satu-satu ini Jadi Impedansi ZL Pararel dulu Pararel Biar Bisa jadi ZY ZY Gimana Tinggal kita Paralelin aja Dia Jadi Min J 100 Ohm Diparalelkan Dengan 100 Ohm Diparalelkan Dengan 50 Plus J 50 Ohm Biar mudah Untuk Memparalelkannya Itu Kalian Bisa mulai Dari Dari Komponen Yang Mengandung Nilai J Atau Imaginernya Dulu Jadi yang Mengandung Nilai J Min J 100 Sama 50 Plus J 50 Ini nanti Kalian Paralelkan dulu Nanti hasilnya Hasilnya Diparalelkan Lagi Dengan yang 100 Ohm Oke Kita lanjut Ke A dulu Kita akan disuruh Mencari VAN VAN ini Berarti VA Terhadap dirinya Sendiri Ini VAN Ini kan Titik N VAN Berarti Tegangan Dari sini Ke sini Kalau VAB Itu dari Fasa A Ke Fasa 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 Lainnya Tadi kan Yang ditetaui Nilai VAB VAN Ini Bisa kita Ibarat Bisa kita Sebut juga Dengan VP Atau VPASA Dimana VAN Ini Sama Dengan V Sumber Sudut 0 Kalau VBN V Sumber Sudut Min 120 Derajat Dan VCN V Sumber 120 Derajat Ini Dari Mana Ini Sudah Ketentuan Dari Beban Setimbang Tadi kan Soalnya Suatu Rangkaian Sumber Y Dengan Beban Setimbang Kalau Setimbang Dia Pasti Kayak Gini Untuk Fasa A Dia 0 Derajat Fasa B Dia Berputar 120 Derajat Tapi Ingat Nilainya Dia Tetap Sama Dia Pakai VS 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 Cuma Yang Beda Dia Sudutnya Aja Untuk VCN Plus 120 Derajat Kemudian Jika Diketahui VAB Akar 3 Benar Tadi Berapa Kita Lihat Coba Soalnya Dulu Disini Kita Tahu Jika VAB 400 Sudut 0 Untuk Mengubah Dari Fasa Ke Fasanya Sendiri Kita Bisa Pakai Persamaan Gini VAB Itu Sama Dengan Akar 3 Dari V Pasah Sudut 30 Derajat Jadi Misal Jadi Kayak Gini VAN Kan Sama Dengan V Pasah Tadi Tinggal Kita Masukin Nanti Besarnya VAB Terhadap VAN Itu Sama Dengan Akar 3 Dan Sudutnya Itu Ditambah 30 Derajat Kalau VBC Dia Tetap 30 Derajat Tapi Ingat Kita Bisa Lihat Dari Acuan Sini A ke B Dia Akan Loncat Min 120 Berarti Dari 30 Mau Ke B Dikurangi 120 Kalau Dari C Kan VAC VAN Dan VCN Dia Naik Plus 120 Berarti Nanti Ini 30 Derajat Ditambah 120 Derajat VAB VBC Dan VCA Kemudian Tadi kan Kita Sudah Dapat Persamaan Yang Ini Persamaan Dari Fasa Ke Fasa Ke Fasa Netral Istilahnya VAN Fasa Netral Dimana VAB Itu Sama Dengan Akar 3 Dari VP Sudut 30 Derajat Kita Tahu VAB Ini 400 Sudut 0 Kita Masukin 400 Sudut 0 Sama Dengan Akar 3 Dari VAN Sudut 30 Derajat Yang Kita Mau Kan VAN Berarti Sudah Ketemu Nanti Kita Tinggal Balik Aja Jadi 400 Sudut 0 Dibagi Akar 3 Sudut 30 Derajat Ingat Kalau Pembagian Bentuk R Sudut Theta Dikurang Theta 1 R 1 R 2 Sudut Theta 2 Itu Sama Dengan R 1 Dibagi R 2 Eh Dibagi R Sudut Dari Theta 1 Minus Theta 2 Jadi 0 Dikurangi 30 Minus 30 Derajat Jadi Hasil Tegangan Line To Netralnya Di AN Itu Sama Dengan 400 Akar 3 Sudut Min 30 Derajat Volt Oke Lanjut Kita Ke Fasa Fasa Dimana Diketahui Kita Disuruh Cari I A Kecil Ke A Besar I A Kecil Ke A Besar Berarti Kan Kita Disuruh Cari I Dari Sini Ke Sini Nah Dari Sini Ke Sini Ada Ada Ini Z P Tadi Dimana Oke Oke Nanti kan Berarti kan kita harus cari Impedansinya Yang Tiga Kabel Paralel Tadi Yang Tiga Beban Paralel Tadi Berarti Pertama Tama Langsung Kita Masuk Rumusnya Dimana I A Kecil A Besar Itu Sama Dengan V Fasanya Van Dari Sumbernya Yang Tadi Dibagi Dengan Z Dimana Z Ini Apa Tadi kan Disoal Cuma Diketahui Z Beban Tiga Z P Ini Z Salurannya Tidak Diketahui Berarti Kita Anggap Nol Jadi Kita Anggap Bebannya Itu Cuma Di Masing Fasanya Ini 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 V Sumbernya Lagi Van Sudah Kita Ketahui Sama Dengan 400 Akar Perakar Tiga Sudut Dikamu Derajat Z Z Masih Belum Kita Ketahui Z Satuannya Masih Belum Kita Paralelkan Kita Paralelkan Dulu Ingat Kataku Tadi Yang Diparalelkan Yang Dia Punya Komponen Imaginer Dulu Jadi Ini Sama Ini Kita Paralelkan Dulu Baru Diparalelkan Ke 100 Ohm Tadi Kita Paralelkan Dulu Kalau Diparalelkan Kita Bisa Pakai Cara 1 Per Min J 100 Ditambah 1 Per 50 Plus J 50 Kalau Pakai Cara Ini Agak Susah Kita Pakai Cara Yang Gampang Kita Langsung Kita Kali Dan Kita Tambah Jadi Bisa Pakai Cara Min J 100 Dikali 50 Plus J 50 Dibagi Min 100 Plus 50 Plus J 50 Kita Paralelkan Terhadap 100 Kita Hitung Yang Ini Dulu Dari Sini Bisa Aku Keluarin Ini Aku Jumlahin Dulu Jadi 50 Min J 50 Aku Keluarin 50 Jadi 50 Dikali Min J Plus 1 Aku Bagi Dengan Min J 100 Tinggal 2 J Kayak Gini Sampai Ketemu Nilainya Min 2 J Dikali 50 Plus J 50 Dibagi Min J Plus 1 Biar Mempermudah Lagi Bisa Aku Ubah Jadi Kayak Gini Min J 100 Ditambah 100 Dibagi Min J Plus 1 100 Ini Kan Bisa Keluar Jadi 100 Dikali Min J Ditambah 1 Dibagi Min J Ditambah 1 Ini Kan Bisa Kita Coret Jadi Tinggal 100 Jadi Tinggal 100 Hasil Ini Kita Paralel Dengan 100 100 Paralel Dengan 100 Pasti Nilainya Setengah Jadi Sama Dengan 50 Ternyata Kita Dapat Z L Ataupun Beban Pada Saluran Itu Kan Tadi 50 Ohm Langsung Kita Masukin Aja V AN Dimasukkan 400 Perakar 3 Sudut Min 30 Derajat Dibagi Dengan 50 Kalau 50 Ini Kita Anggap 50 Sudut 0 Tinggal Bagi Aja Hasilnya Nanti Ketemu 4,62 Dan Sudutnya Min 30 Dikurangi 0 Tetap Min 30 Derajat Lanjut Ke Soalnya Nomor 3 Yang C Daya Total Yang Diserap Ketiga Beban Y Tersebut Daya Yang Diserap Ketiga Beban Y Tersebut Tadi Sudah Kita Paralelkan Dan Ketemu 50 Karena Tadi Itu Perfasa Kita Bisa Pake Persamaan Daya Ini Sama Dengan VP Dikali IP Dimana VP Kan VAN Dan Itu IAA Jadi Langsung Dimasukin Aja VAN Berapa VAN 400 Per akar 3 Sudut Min 30 Derajat Dikali Dengan IAA Tadi Yang Sudah Kita Dapatkan Sama Dengan 1066 5 Watt Ketemunya Oke Ini yang dihitung Langsung Ininya Aja Langsung Besarannya Aja Kalau Daya Karena Yang ditanya Ini 3 Beban Berarti Harus Kita kali Dulu Dengan 3 Kenapa Soalnya Tadi Per Fasanya Dia punya Beban Masing-masing Jadi P Ini Masih Mewakili Satu Fasanya Dua Fasa Lainnya Dia Kan Masih Konsepnya Masih Sama Kayak V Dimana Kan Tadi VA Sama Dengan VS Sudut 0 Terus VB Sama Dengan VS Sudut 120 E-120 VC Sama Dengan VS Sudut 120 Yang Berbeda Cuma Fasanya Karena P Tidak Dilihat Fasanya Langsung Aja Kita Kali Tiga Bisa 3 Dikali 1066 5 Hasilnya 3199 5 Atau Bisa Diblatin Jadi 3200 Watt Oke Dari Sini Ada Pertanyaan Dulu Mas Ya Berarti Itu tuh Coba Aku minta Tolong Lihat Yang rangkaian Yang nomor 2 Nah Itu berarti Yang harus Di A kecil Ke A besar B kecil Ke B besar Sama Semua Sama Saja Cuma Cuma Kayak Tadi Kamu Harus Lihat Sudutnya Dulu Jadi Kalau Kita Pakai Referensi Sudut A Dia Sudutnya Mulai Dari 0 Derajat Nah Kalau Sudut BN Dia Harus Dikurangi 120 Derajat Dari Sudut A Pokoknya Referensi 0 Itu Di Fasa A Dia kan Ada Tiga Fasa Ini Jarak Kalau Di dalam Soal Dia Itu Seimbang Berarti Jarak Dia Dari Fasa A Ke Fasa B Itu 120 Derajat Kalau Min 120 Derajat Kalau Kesini Kalau A ke C Dia 120 Derajat Juga Pasti Kayak Gitu Karena Dia Fasanya Setimbang Nah Sama Ini kan Istilahnya Line to Netral Dia Netral Netralnya Di Tidik Tengah Ini Kalau Kita Cari Fasa Per Fasanya Dia Itu Bakalan Ada Tambahan Sudut 30 Derajat Ini Dan Dikali Akar 3 Untuk Besarnya Dari 30 Derajat Dan Juga Ini kan Masih Fasa A Ke B Kalau Fasa B Ke C 30 Derajat Ini Tinggal Kita Kurangi 120 Derajat Sama 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 Konsep Seperti Gini Pokoknya Ada Satu Referensi Yang Dianggap 0 Yang Dianggap Awal Terus Fasa Yang Lainnya Itu Mengikuti Tinggal Dikurangi 120 Derajat Untuk Fasa B Dan Ditambah 120 Derajat Untuk Fasa C Berarti Akar 3 Sudah Ketentuan Ya Kalau Dia Fasa Ke Fasa Dikali Akar 3 Oke Bisa Lanjut Kita Oke Mungkin lanjut Aja Disini Ada Soal Tentang Ini Tentang Mutual Induktans Oke Disini Mungkin Aku Mau Review Singkat Disini Kita Perlu Memperhatikan Dot Konversinya Untuk Soal Soal Tentang Mutual Induktans Ini Kalau Dot Ini Sama Ataupun Apa Bersebrangan Satu sama Lain Dia Tidak Melenceng Lurus Dia Dari Loop 1 Ke loop 2 Maka Nilai M Di sini Positif Kalau Dia Bersebrangan Kayak Gini Dia Nanti Nilai M Itu Negatif Kalian Ingat Itu Mungkin Sudah Dijelaskan Sama Dosen Oke Di sini Pertama Kita Harus Ngulik Dulu Disini Ada Tegangan AC Dia Nilainya 4 Cos 5 TV Berarti Kita Bisa Tahu Kalau Tegangan Ini Besarnya 5 Volt Dan Cos 5 T Berarti Dia punya Omega Sama Dengan 5 5 Radian Per Sekon Ini Aku Hapus Saja Dia punya Omega Sama Dengan 5 Radian Per Sekon Dia punya Induktansi Saling Dimana K K Sama Dengan 0,6 Dan Ini 0,8 Perlu Diketahui Ini Koeficien Induktansi Ini Dia itu Nilainya Sama Dengan M Dibagi Akar Dari L1 Dikali L2 Kita itu Pengen Pengen Nganti Nilai K Ini Menjadi Nilai M Kenapa Nilai M Karena Nilai M Ini Satuannya Dia Om Yang kita Mau Satuannya Om Ini kan Dia masih Konstanta Harus Diubah Dulu L1 L2 Ini Apa L1 L2 Berarti L Yang Dia punya Tanda Dot Untuk K K Ini kan Dot Antara L1 Dan L2 Ini Berarti L1 Nya 1H L2 Nya 1H Juga Sama Kayak Ini Juga Kita Mau Cari M Nya Kayak Gitu Kemudian Kita Disuruh Cari Harga V1 V2 Dan Daya Rata-rata Yang Diserap Oleh Kedua Resistor Pada Rangkaian Induktansi Ganden Tersebut Berarti Disuruh Cari V1 Dan V2 Kalau Soal Kayak Gini Kita Pastikan Untuk Mencari Persamaan Loopnya Masing-masing Terlebih Dahulu Untuk Gampangnya Kalian Bisa Mulai Dengan Menentukan Arah-arusnya Arah-arus yang Paling Gampang Kalian Searahkan Aja Ini Misalkan Aku anggap V1 Terus Ini Aku anggap I2 Atau Ini Aku anggap I3 I1 I2 I3 Tidak Masalah Disini Aku Bakal Lihatkan Solusinya Aja Ini Solusi Dari Dosen Soalnya Aku Nggak Sempat Nulis Ulang Yang Tadi Mungkin Nanti Aku Kasih Contoh-contoh Tugas Kalau Kayak Gini Disini Dianggap Sama I1 I2 I3 Dengan Arah-arrah Yang Sama Ini Untuk Memudahkan Referens Nanti Kita Untuk Ngeliminasinya Tadi Kan Diketahui 5 Ini Angka 5 Ini Adalah Omega 5 Radian Per Sekon Dan K Persamaannya Sama dengan M Per Akar L1 L2 Pertama Kita Kan Mau Induktansinya Ini Kita Ubah Jadi Ohm Semua Kenapa Biar Jadi Ohm Biar Waktu Kita Menghitungnya Dengan Persamaan Sigma V Sama Dengan 0 Itu Bisa Terhitung Ininya Jadi L Yang ini Awalnya Masih Bentuk L Kita Mau Ubah Jadi Dia Bentuk XL Ataupun Reaktansi Kita Ubah Jadi Reaktansi L Oke Masih Ingat rumpusnya XL Itu kan Sama Dengan Apa J Omega L Kalau X J Sama Dengan 1 Per J Omega J Oke Oke Min Oke Min Iya Ini kan 1 Per Dikali J Per J Jadi kan Ini kan Min 1 Berarti Min J Per Omega J Nulisnya Terserah Tapi Sampai Sama Saja Kan Oke Lanjut Kita kan Mau Ngubah Dia Dalam Bentuk Ohm Kita Ubah Dulu XL Ini kan Ini Soalnya Lumayan Gampang Dimana kan L Itu Dia Cuma Nilainya 1 1 Henry 1 Henry 1 Henry Jadi Kalian Tinggal Hitung Satu Sudah 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 Jadi XL C Dikali Omega 5 Dikali L Nya Itu kan 1 Berarti Sama Dengan 5 Ohm Kita Tabak J 5 Ohm Jadi Nanti Masing-masing Nilai Induktansi Ini Kalian Ubah Jadi XL Sama Dengan J 5 Ohm Kemudian Untuk K Satunya Dia Terhadap L Ini Dan L Ini Kita Mau cari M Nah Langsung Masukin Ke Persamaan Ini K 0,6 Jadi 0,6 Sama Dengan M Per Akar L1 Dikali L2 Ini kan Sama Sama Satu Kalian Kali Satu 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 Akar Satu Juga Satu Berarti M 0,6 Hendry Kalau M 0,6 Hendry 0,6 Hendry Kan Bisa Kalian Cari XL Nya Lagi Atau XL M Jadi J Omega M Sama Dengan C Dikali Omega Tetap 5 M Tadi 0,6 Hendry Kan Nanti Ketemunya X M1 Itu Sama Dengan J 3 Ohm Kemudian Yang Ini K K Dia Masih Berubah Berubah Konstantan Juga Harus Kita Ubah Jadi Om Caranya Ubah Dulu Ke M Sama Dengan 0,8 Hendry Dari 0,8 Hendry Kita Cari X M2 Sama Dengan C Dikali 5 Dikali 0,8 Sama Dengan C 4 Ohm Disini Udah Didapatin Semua Yang Berbentuk Ohm Dimana XL J 5 Ohm X M1 J 3 Ohm Dan X M2 J 4 Ohm Kalau Aku Gambar Lagi Kalau Aku Gambar Lagi Ini Bisa Kayak Gini Ada Sumber AC Terus Dia Punya Nah Nanti Kalau kalian Ngerjain Usahain Digambar Ulang Lagi Untuk Nilai Nilai Yang Udah Kalian Ketahui Tadi Disini Kan J 5 Ohm Disini J 5 Ohm Disini J 5 Ohm Disini J 3 Ohm Untuk Sini Kesini Dan Disini J 4 Ohm Ini 1 Ohm 1 Ohm P2 Ohm Yang kita cari V pada R Sama Kayak tadi Sama yang Kayak aku Jelasin Pertama Karena Udah Kalian Tentuin I1 I2 I3 Kalian Bisa Mulai Bisa Mulai Melakukan Persamaan Loopnya Menuliskan Persamaan Loopnya Untuk Persamaan Loopnya Kalian Gak usah Bingung Yang pertama Ikuti Aja Alur Arusnya Kalau Ada Sumber Tegangannya Bisa Mulai Dari Sumber Tegangannya Dulu Disini I1 Kan Dia Mengalir Kesini Kan Dia Ketemu Titik Negatif Dari Sumbernya Berarti Bisa aku Tuliskan Persamaan Loop 1 Sama Dengan Minus 4 Disini Udah Minus 4 Sama Dengan Minus 4 Minus 4 Ditambah Dengan Nah Kesini Ini kan 4 Ini Minus Ini Plus I1 Sama Dengan Minus 4 Terus Kesini Ini Kalian Anggap Plus Minus Gak Apa Terserah Ditambah J5 Ohm I1 Ditambah J5 Ohm I1 Juga Nah Bisa Buat Mempermudah Kalau ada Satu rangkaian Gini Langsung Buka Kurungnya J5 Ditambah J5 I yang mengalir Masih I1 Dikali I1 Oke Kemudian Disini Kita Tambahkan J3 J3 Disini Untuk Loop Mesh 1 Ini Ini kan Ada Tiga Loop Dari Mesh 1 Ini Ada Pengaruh M Ataupun Mutual Induction Dari Mesh 2 Dan Ada M Ini Untuk Dari Mutual Mesh 3 Berarti Ini Sebenarnya Kalau Kita Merujuk Kesini Harusnya Dikurangi Kenapa Dikurangi Karena Tadi kan Hubungannya Dia itu Dotnya Satu Miring Kesini Satu Miring Kesini Jadi Harusnya M Ini Minus Harusnya Ini Minus Minus Ini Minus Kenapa Minus Ini Minus J3 Dikali I2 Kenapa Kita Kali I2 Karena Ini Adalah Dikali I2 Karena Mutual Induction Yang Atas Ini Dia Akibat Induktansi Yang Ada Di Mesh 2 Kemudian Dikurangi J4 J4 K2 Ini Dari K2 Dia Dari Mesh Yang K3 Berarti Dikali I3 Persamaannya Jadi Minus 4 Plus J5 Tambah J5 I1 Dikurangi J3 I2 Dikurangi J4 I3 Itu nanti Sama dengan 0 Oke Kemudian Untuk membaca Loopnya lagi Kita Baca Di Untuk Loop yang Kedua Kita coba Di loop yang Kedua Di sini Sama Kalian Perhatikan Aja Harusnya Di sini kan I2 Masuk Ke Dot Dot Yang Masuk Dot Kalau dia Masuk Dot Berarti Nilainya Masih tetap Positif Tadi ini kan J J5 Ohm Berarti J5 Ohm Dikali I2 Terus Masuk ke Positif R Berarti Ditambah V1 Kita Nggak usah Anggap I kali R Tapi kita Anggap V1 Aja Kenapa? Karena kan Yang mau kita cari V1 Dan V2 Jadi Biarkan nilai ini Jadi nilainya V1 Nanti Sama dengan 0 Tapi Kalau di Cara ini Ini Buat Kita cari I nya Jadi Mungkin Aku rata dulu Dia ke sini Kan berarti Tadi Ini kan J5 J5 Ohm Berarti Untuk Mes 2 Mes 2 Itu Dia J5 Dikali Dengan I2 Atau Gini aja Nulisnya Biar enak Karena kan Disini ada L sama R Langsung aja Kita gini J5 Plus R nya Kan 1 Dikali Dengan I2 Ini nanti Terus Mes 2 Apakah Dia ada Pengaruh Terhadap Mes 1 Ternyata ada Dia dikurangi Dikurangi dengan J3 Ohm J3 Dikali dengan I1 Kenapa Dikali I1 Karena dia kan Akibat dari Mes 1 nya Oke Nanti ini Hasilnya sama Dekat 0 Bisa kita lihat Disini Tadi kan J5 I2 Ditambah 1 Ini harusnya Negatif juga Karena dia Masih berlawanan Nanti Kalian bisa Sederhanain Persamaannya Jadi ini kan J5 Plus 1 I2 Kurang J3 I1 Sama dengan 0 Mes nya Kayak gitu Kemudian untuk Mes yang ketiga Berarti kan Langsung aja Ini kan J5 J5 Ditambah dengan 2 Dikali I3 Dikurangi Dengan Karena kan Titiknya beda Berarti dikurangi Dengan J4 Dikali I1 Karena dia Titiknya ini Di Mes 1 nya 1 Sama dengan 0 Nanti bisa Jadi ini C5 Ditambah 2 I3 Kurangi C4 I1 Sama dengan 0 Dari 3 Persamaan ini Bisa kalian Lakukan Eliminasi Substitusi Terserah Nanti Biar ketemu Hasil I nya Ataupun Kalau mau Gampangnya Kita bisa Pakai Satu cara Dimana Nanti ini Kita misalkan Salah satu Kita misalkan Salah satu Untuk Kita mendapatkan Beberapa nilainya Disini Dimisalkan Dari persamaan Dari persamaan Yang paling mudah Mungkin Bisa dari Pokoknya ini I1 nya itu Dia dihilangkan Semua Yang gak mengandung I1 Dihilangkan Jadi tinggal I2 sama I3 Nanti Bisa pakai Cara ini Dari kedua Persamaan ini Kalau kita Kan ini ada Komponen I2 I2 I3 I3 Saratnya harus Gitu Baru sama Misal kalian mau cari I1 Ini harus I1 I1 I3 I3 Jadi nanti Ketemunya I1 Dan I3 Kayak gitu Kalau kita mau cari I2 Nah Bisa kalian Lihat disini Nah Ini Ini untuk I2 Atau mungkin Gimana ya Jelasin Itu gas Oh Kelihatan Ini Sini Mungkin Kayak soal Kayak gini Aku jelasin Disini kan Kalian Kalau udah Dapat Persamaannya Ini Persamaan Satu Ini Persamaan Dua Bisa Kalian Ubah Jadi Kayak gini Untuk Persamaan Yang pertama Kalian Tulis disini Satu Men J I1 Plus J3 I2 Sama Dengan 4 Yang ini Bisa Kalian Samain Tapi Harus I1 I1 I2 I2 Juga Ini kan I1 J3 Di belakang Kalian Ubah ke depan Jadi J3 I1 Kita Ubah Satu Men J I2 Kita Bisa Lakukan Ini Namanya Eliminasi Gauss Karena Yang Kita Masukkan Ini I1 Dan I2 Nanti Dapatnya I1 Dan I2 Gimana Caranya Untuk Yang bagian Ini Kotak Pertama Ini Dia Hasilnya Hasil dari I1 Dan I2 Kalian Masukkan Kesini Terus Untuk Untuk Yang Ininya Yang 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 Kedua Ini Bisa Kalian Masukkan Yang Yang Mana 0 Oke Oke Bisa Kalian Masukkan Bagian Yang I2 Yang I2 Yang I2 Berarti Yang I2 Berarti Yang Ini Kalau Kalian Mau Cari I1 Itu Kalau Kalian Mau Cari I1 Kalian Masukkan Yang Pertama Ini 4 0 Kemudian Yang Kedua Itu Oh Maaf Yang Kedua Itu Yang Bagian Sininya Kalau Mau Cari Yang Pertama Bagian Pertamanya 4 0 Kemudian Ini J3 1 Men C Nah Ini Dibagi Dengan Ini Kalian Tulis Lagi Aja 1 Men C J3 Terus J3 1 Men C Tinggal Di Ini Kali Ini Dikurangi Ini Kali Ini Ini Dikurangi Ini Kali Ini Langsung Aja Nanti Ketemunya 4 Men 4 Kayak Gini Nah Bisa Kalian Ubah Ke Bentuk Polar Kemudian Jadi Ini Tinggal Dibagi Sama Kayak Itu Nah Kalau Kalian Lihat Lagi Kalau Kalian Lihat Lagi Coba Nah Ini Kan Dia Hasilnya J 1,2 Sama J 1,6 Dia Masuk Kesini Nah Masuk Kesini Terus Yang Kedua Nah Yang Sisi Keduanya Dia Pakai Yang I3 Ini I3 Masuk Kesini Karena Yang Mau Kita Cari I2 Karena Udah Dapat Ini Aku Tulis Gini Cara Gauss Cara Gauss Cara Gauss Itu Sama Dengan Kalau Misal Yang Kita Cari Itu I1 Plus I2 Sama Dengan Blablabla I1 Plus I2 Sama Dengan Blablabla Nah Kokoknya Harus Kalian Buat Gini Biar Bisa Jadi Matrix Ini Sama Dengan Hasil 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 Caranya Untuk Mencari I1 Sama Dengan Hasil Hasil Terus Yang Bagian Ini Bagian I2 I2 Dibagi Dengan Ini Langsung Ditulis I1 I1 I2 I2 Sama Dengan 0 Ini Nanti Tinggal Kalian Determine Ini Kali Ini Dikurangi Ini Kali Ini Kurangi Ini Kali Ini Nanti Tinggal Dibagi Kalau Bisa Jadiin Bentuk Polar Kalau Rektangguler Gini Masih Harus Kalian Ubah Ke Bentuk R Subut Theta Polar Biar Membaginya Itu Bisa Enak Nanti Hasilnya Pasti Bentuk Polar Oke Nanti Dari Sini Udah Diketahui Nilai Dari I2 Dan I3 Berapa Kalau I2 I3 Udah Diketahui Pasti Nanti I1 Diketahui Karena Tadi Ada Beberapa Persamaan Yang Ada I1 I2 Dan I3 Bisa Kalian Substitusi Eliminasi Kalau Gitu Tapi Di Soal Ini Enaknya Yang Kita Perlukan Cuma I2 Sama I3 Kenapa Karena Kita Cuma Menghitung V1 Dan V2 Dan Juga Dayanya Daya Pada Resistor 1 Dan 2 Ohm Itu Jadi Kita Hanya Perlu I1 E2 Dan I3 Karena I2 Dan I3 Bisa Kita Carikan V1 Kan Tadi Kita Pakai I2 Dan R Satuan Langsung Aja Kita Kali Ketemu Hasilnya Bisa Dijadikan Bentuk 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 Awalnya Tadi kan Bentuknya V Sama Dengan V Cos V Cos A Omega Plus T Nah Ini kan Nilai Nilai Anunya Nilai Omega Tadi kan Nilai Omega Ganya kan 5 Radian Per second Masih Sama Kalian Tulis 5 T Aja Plus Plus Minus Ini Tergantung Dari Sudut Hasil Hasil Perhitungannya Tadi Kemudian Untuk Mencari P Rata Rata Tadi kan Disuruh Cari P Rata Rata Di 1 Ohm Sama 2 Ohm Caranya Itu Tinggal Kita Pakai P Sama Dengan P Itu Sama Dengan I Kwadrat Dikali Dengan R Ataupun Kita Bisa Pakai Cara V Dikali Dengan V Dikali Dengan I Kita Pakai Cara V Dikali I Aja Karena Dia tergantung Pada V Sama I Yang Baru Kita Cari V Kali I Karena Ini Rata Rata Kita Bagi Dengan Setengah Jadi Rumusnya P Rata Rata Sama Dengan Setengah Dikali V Dikali I Sama Kayak Tadi Kenapa Kok Enggak Ada Sudut Sudut Dalam P Tuh Enggak Usah Pakai Sudut Langsung Kita Hitung Besarnya Saja Mungkin Dari Sini Ada Pertanyaan Dulu Mas Ya Aku itu Masih Bingung Yang Induktansinya Yang Kapan Kalo Plus Kapan Kalo Minus Ya Itu Kak Oke Aku Review Aja Ini Materinya Mungkin Materinya Sama Ini Sama Oke Sama Ya Kapan Buatnya Sejajar Kalo Itu Oke Mungkin Ini Ada Kayak Apa Istilahnya Beberapa Case Kalau Misal Ada Case Yang Seri Induktansinya Dalam Satu Loop Itu Ada Dua Ada Dua Dan Masing-masing Loop ini Dia Ada M Ada M Atau Induktansi Salingnya Kenapa Itu Kita Pakai Rumus L Sama Dengan L Satu Ditambah L Dua Dia Harga Sendiri Kalian Tambahkan Ditambah Dengan Dua Dikali M Ini Induktansi Saling Antara Satu Induktor Dengan Induktor Yang Lainnya Induktor Plus Minus Ini Itu Juga Tergantung Sama Penempatan Dot Kalau Arus Ini Sejajar Maksudnya Arusnya Masuk Kedot Ini Kan Arusnya Masuk Kedot L Terus Arusnya Masuk Kedot L L Jadi Nanti Nilainya Itu Plus Jadi L Sama Dengan L 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 Kalau Di Soal Yang Kita Ini Kenapa Kok Nggak Kita Nggak Kali 2 M Karena Kita Bisa Lihat Induktor Induktor Salingnya Itu Cuma Mesh 1 Mesh 2 Mesh 1 Mesh 3 Mesh 1 Mesh Mesh Padahal Disini Dia Seri Kalau Disini Ada Kita Pakai Persamaan Yang Itu Ini I Masuk Sini Terus I Keluar Kalau Keluar Beda Lagi Beda Case Lagi Kalau Keluar Ini Satunya Masuk Terus Satunya Nggak Masuk Ini Dot Nya Disini Nggak Disini Dia Keluar Istilahnya Jadi Kalau Dia Keluar M Nanti Ini Kalian Ubah Jadi Negatif Jadi Nanti L L Totalnya L1 Tambah L2 Dikurangi Dengan 2 M Serious Opposing Connection Oke Gimana Just Nah Kalau Misalkan Ini kan I1nya Masuk Nah Induktornya Masuk Dari Induktornya Itu Berarti Jadi Positif Ya Betul Positif Nah Kalau Satunya Masuk Satunya Keluar Itu Nanti Jadinya Nggak Positif Negatif Kayak Gini Soalnya Mungkin Ini Soal Apa Soal Latihannya Aku Dulu Kita Bisa Lihat Disini Kan Ada Dua Induktor Yang Dot Ini Berlawanan Terus Kalau Kita Misalkan I Di Di Masuk Ke Dot Terus Yang Satunya Dia Masuk Tapi Dia Berlawanan Kalau Berlawanan Kalian Lihat Di Ini I Ini Masuk I Ini Ini Tidak Ditulisin Tapi Kalau Dot Beda M Negatif Berarti Ini Harusnya Ini Sudah Ohm Berarti Ini M Harusnya Min J1 Ohm Kalau Kalian Dugasku Ini Dari Awalnya Dia J Ohm Aku Ubah Disini Jadi Min J Ohm Karena Langsung Biar Nggak Bingung Nantinya M Ini Ternyata Negatif Kenapa Karena Dot Disini Ini Berbeda Berlawanan Kalau Misal Nanti Dot Nya Kayak Gini Ini Disini Disini Nanti Plus Ataupun Sama-sama Dibawah Itu Juga Plus Menjawab Dari Situ Berarti Kalau Itu Walaupun Sejajar Misalkan Dari Itu Sejajar Dot Dot Tapi Yang I2 Nya Itu Nggak Masuk Dot Gitu Kalau Masuk Masuk Keluar Itu Kita Pakai Konsep Untuk Yang Seri Jadi Kalau Misal Ada Seri Terus Dari Seri Ini Dia Punya Induktansi Lagi Dari Misal L1 Dan L2 Di Seri Dari L1 L2 Yang Di Seri Biasanya Kalau Di Seri Ini Dia Masih Dalam Satu Loop Dia Enggak Dia Enggak Dalam Loop Lain Kalau Dalam Satu Loop Itu Baru Memperhatikan Arah Masuk Keluarnya I Kalau Enggak Kita Pakai Dot Convention Yang Ini Aja Kalau Searah M Nya Positif Kalau Sama Sama Apa Kalau Sama Atas M Nya Positif Sama Sama Bawah Nya Negatif Kalau Berbeda Ini Langsung Aja Negatif Negatif Dia Enggak Usah Pakai I Pakai I Kalau Misalnya Kasusnya Itu Dia Seri Di Satu Mesh Tadi Lanjut Ya Kita Lanjut Yang keempat Yang keempat Ini Rangkaian Trafo 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 Ideal Kayak Gini Kita Disuruh Menulis Persamaan Lineernya Saja Dan Menentukan Harga Dari V1 Dan V2 Kayak Tadi V1 V2 Berapa Kemudian Disuruh Cari Daya Rata Rata Ketiga Resistor Ini Resistor Ini Daya Berapa Resistor Ini Daya Berapa Resistor Ini Daya Berapa Oke Lanjut Saja Solusi Ini Sama Kita Karena Disini Ada Tiga Loop Kita Buat Jadi Tiga Loop Yang Kesini Loop 1 Yang Kesini Loop 2 Kenapa Loop 3 Nggak Ini Aja Nggak Bisa Karena Di Trafo Nggak Ada Arus Yang Mengalir Kesini Arus Mengalir Ke Keluarnya Disini Kan Soalnya Dia Ada Kumpar Nya Disini Ini Istilah Gap Di Trafo Lambangnya Shred 2 Jadi Nggak Ada Arus Yang Mengalir Disini Nggak Ada Arus I3 Harus Di Luar Kalau Udah Tahu Arah Arus Gampang Saja V1 Kita Lihat V1 Min 80 Ditambah Dengan 20 Plus 20 Langsung 20 I1 Ditambah V1 Sama Dengan 0 Disini Kalau Trafo Istilahnya Sudah Bukan lagi Mutual Induksi Dari Dot Kita Lihat Masuk Keluarnya Arusnya Aja Jadi Kalau Ini Aku Ubahkan Jadinya Kayak Gini 20 I1 Plus V1 Sama 80 Lug 2 Lug Dia Masuk Ke Negatif V2 Ditambah Dengan 100 Ohm I2 Kemudian Ingat Ini I2 Tapi Ini I3 Kenapa I3 Karena I3 Ini Dia Mengalir Dari Sini Ke R Yang 20 Ohm Dan R Yang 100 Ohm Jadi Ada Tambahan 100 I3 Sama Dengan 0 Berarti R 100 Ohm Ini Dia Teraliri Oleh Dua Arus Arus I2 Dan I3 Masukkan Aja Nanti Didapat Persamaan Dua Kayak Ini Kemudian Yang Outer Loop Istilahnya Outer Loop Atau Loop Yang Terluar Atau I3 I3 Dia Masuk Ke Sumber Ini Tapi Yang Negatif Berarti Min 80 Ditambah 20 I3 Dan Ditambah 100 I3 Sama Dengan 0 Lagi Tadi Kan Untuk Yang 100 Ohm Ini Dia Teraliri Oleh I2 Juga Kan Makanya Harus Kalian Tambahkan 100 I2 Juga Disini Nah Dari Sini Nanti Bisa Kalian Dapatkan Persamaan Persamaan Ini Dengan Membagi Baginya Lagi Dibagi 20 Dari Persamaan I3 Ini Bisa Kita Keluarkan I3 Biar Nanti Disini Tinggal Biar Untuk Mengeliminasi I3 Agar Kita Dapat Itu Cuma I1 Dan I2 Kenapa Perlu I1 Dan I2 Soalnya Kita Perlu V1 Dan V2 Ini Karena Karena Yang Ada Komponen V1 Dan V2 Itu Yang Di Lug 1 Dan Lug 2 Lug 3 Ini Cuma Sebagai Tambahan Aja Jadi Kalian Keluarkan I3 Masukkan Kesini Biar Ini Tidak Jadi I3 Jadi I2 Kemudian Disubstitusi Eliminasi Sampai Ketemu Nilainya Masing Masing Ketemu Nilai Masing Masing Ketemu Nilai Masing Masing Disini Ada Dua Persamaan Yang Pertama Ini Masih Ada I2 V2 Kemudian Dari Sini Bisa Kalian Ubah-ubah Lagi Biar V2 Didapat Sampai Sampai Nanti Kalian Juga Bisa Dapatin I2 Dan I1 I2 I1 Kalau I2 I1 Sudah Ketemu Kan Bisa Kalian Masukkan Lagi I2 I3 I3 Disini Didapat I2 Minus 0,9 I1 4,5 I3 1,4 Angka Minus I2 Ini Kenapa Karena Yang Awal Permisalan Arah 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 Loop Itu kan Kita misalkan Searah Jarum Jum Semua Kalau Minus Berarti Arah Sebenarnya Dari I2 Itu Kesana Dia Berlawanan Arah Jarum Jum Itu Nanti Kalau Nilainya Masih Tetap Sama Dia 0,9 Oke Kalau Kalian Sudah Dapat Semua Nilai I Kalian Bisa Cari Nilai V I1 Sudah Didapat Nanti V1 Ketemu I2 Sudah 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 Nanti V2 Juga Ketemu Dari Situ Tadi Sama Persamaannya P Itu Sama Dengan Kalau P Rata Rata Berarti Jangan Lupa Kalian Kasih Nilai Setengah Oke P Sama Dengan Setengah Dikali I Kuadrat Dikali R Harusnya Sama Aja Kalau Mau Kalian V Dikali I Tetap Sama Aja Tapi Dikali Setengah Juga Kalau Dia Cari P Rata Rata P P Rata Di Semua R Kalau Ada Kayak Gitu P Rata Di Semua R Berarti Kalian Tidak Bisa Pakai Rumus P Sama V Kali I Kenapa Karena Untuk R Ini Yang Punya V Cuma Loop 1 Dan Loop 2 Loop 3 Outer Loop Ini Dia Ada R 20 Tapi Dia Tidak Ada V Jadi Kalian Pakai I Sama Dengan I Quadrat Dicari R Jadi Untuk Mencari P Ini Bisa Disesuaikan Apa Yang Diketahui Kalau Yang Diketahui Dan Yang Dicari Itu Konkret Kayak Yang Nomor 2 Ini V Nomor 2 Kan V Kalian Disuruh Cari P Yang Disini Tinggal V I Disini Kalau Kayak Gini Kalian Disuruh Cari P Untuk Ketiga R Kalian Pakai I Quadrat Dicari R Saja Nah Jangan Lupa Untuk P 3 Disini Kan Kita disuruh Cari P Di 100 Ohm 100 Ohm Ini Dia Dialir Oleh Arus Apa Arus I 3 Dan I 2 Jadi Harus Ditambah Dulu Nilainya Oke Karena Tadi Nilainya Berlawanan Jadi Dikurangi Saja Min 0,9 Ditambah 1,4 Begitu Terus Dikuadratkan Dikali Dengan 20 Ohm Tadi 100 Ohm 100 Ohm Terus Dikali Setengah Nanti Hasilnya Berapa Oke Apa Ada Pertanyaan Aman Aman Oke Nanti Mungkin Aku Bagi Tugas Tugas Sebelum EAS Disini Soalnya Lumayan 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 Banyak Nah Nanti Kalian Bisa Baca Baca Lagi Jawabanku Disini Ini Juga Ada Yang Trafo Tapi Ada Tiga Haluk Disini Yang Trafonya Beda Oke Kalau Nggak Ada Ntar Itu Di 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 Bagaimana Oh Jawabannya Soal Soal Mau Di Sini Apa Gimana Sini Juga Gak Apa Sih Oke Aku Upload Di Sini Saya Mau Kasih Dicat Aku Pasih Dicat Dicat Dulu Nanti Mungkin Boleh Disebar Ketemannya Juga Apa Itu Soal Sama Jawabannya Oke Sudah Ya Mungkin Bisa Dinalur Dulu Ke Apa Sudah mungkin nggak ada pertanyaan, aku akhiri dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.